Eeeh Gapesan ojek online Gapesan Apey Ke situ siapnya Yap Gapain Gapain Wah Kak Aryo lagi jalan-jalan nih Gak tanggung-tanggung guys Langsung ke Korea Gak takut oba Corona Kak Tenang guys Kalau Korea yang ini aman kok Korea tuh selalu bagus banget ya Kalau mau foto juga selalu tuh Punya kayak Ceriaan sendiri gitu di Korea Sini tuh aduh happy banget Untuk penyawa rambutnya udah beres Tidak 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 Kalau misalnya penyawa rambutnya udah beres Sekarangnya bisa langsung pesen makanan dan ini menunya kak Oh jadi harus pesen makanan Iya Yaudah yaudah Ketahuan Ketahuan Jumlah kata Korea Jumlah wisatawan Indonesia datang ke Korea Selatan Sepanjang Januari hingga Juni 2019 Mencapai 112 ribu orang Itu tahun kemarin loh guys Dan daerah yang jadi favorit pada turis Indonesia adalah Seoul Ngomong-ngomong guys Kak Aryo berada di salah satu tempat makan di Jalan Sawung Galing Kota Bandung T.O.P.B.G.T.D. Cafe ini berhasil membawa suasana khas Dong Diamond Market Tau gak sih tentang Dong Diamond Market? Bagi penggemar negeri ginseng Pasti udah gak asing dong dengan nama satu ini Pasar Dong Diamond termasuk tempat shopping tua di Korea Selatan Dibangun pada tahun 1905 Harga terjangkau dan pilihan yang beragam Membuatnya mendapat julukan listrik fashion nomor 1 di Seoul Nah salah satu ciri khas Dong Diamond adalah Gang dengan jajaran makanan di kiri dan kanan Seperti yang ada di cafe ini guys Ada gerai yang menjual street food Eits, tapi pesannya tetap di meja Selayaknya restoran pada umumnya ya Menu yang ditawarkan beragam Yang jelas semuanya khas Korea Yang sudah diadaptasi agar rasanya masuk ke lidah masyarakat Indonesia Salah satu menu khas banget dicoba saat berkunjung kesini Adalah All-in-One Moza Barbecue Dalam bahasa Korea menu ini dikenal dengan sebutan Gogi Gwi Yang berarti Mitros Gogi Gwi adalah metode terkenal untuk memanggang daging-dagingan Nah sebelum dimasak Dagingnya sudah melalui tahap marinasi Biasanya menggunakan campuran kecap, bawang, merica, dan rempah lainnya Lengkap dengan mozzarella dan giranjim di pinggirnya Tahu nggak apa itu giranjim? Ini loh guys, telur kukus yang teksturnya sangat lembut Enak Sensasi korean barbecue adalah ketika kita memegang sendiri dagingnya Sesuai tingkat kematangan yang dimau Yang jelas untuk menikmatinya usahakan nggak sendirian ya guys Lebih enak kalau dimakan rame-rame Spesialisnya korea itu adalah ketika di-grill Dagingnya itu dicampur pakai si kejunya Sebenarnya lebih enak lagi itu kalau pakai selada Jadi digulungin selada, terus dimakan Cuma kalau dimasaknya itu ditempelin pakai bawang bombay Terus kok bawang bombaynya nggak dimakan? Bukan nggak dimakan Jadi sengaja pas masak Bawang bombaynya itu ditaruh di atas atau di dekat si dagingnya Buat apa? Supaya aromanya itu keluar Biar nyerep ke dalam dagingnya Dan ada rasa gurihnya Di situ kuncinya Sekarang aku mau cobain di-wrapping ya Biar kayak orang-orang Korea beneran Nah kan dapat ilmu baru dari Kak Aryo nih Biar lebih enak makanya Daging bisa di-wrapping alias dibungkus dengan selada Lahap Gak hanya menu barbekuan loh Korea juga terkenal dengan steamboatnya Memiliki empat musim dengan cuaca yang cenderung dingin Makanan rebus-rebusan menjadi favorit warga Spesialnya di sini adalah Udayjigai Secara harfi ya Udayjigai berarti supangkalan militer Jadi Kalau misalnya kita makan ke tempat Korea gitu Biasanya makanannya ada dua Satu yang bakar-bakaran Satu lagi yang kuah-kuahnya Nah sekarang kita mau ngicipin yang kuah-kuahnya nih Happy ya Udayjigai awalnya dibuat teriham dan daging kalengan Dulu pas seperang Korea bahan pangan jadi serba kekurangan Yang tersisa hanya tinggal makan kalengan Alhasil daripada kelaparan Warganya pun mengolahnya dengan campuran saus gochujang Nah setelah makan berat Gak lengkap tanpa sajian penutup nih Korea terkenal dengan dessertnya yang lucu-lucu Di sini juga ada menu pencuci mulut yang baru guys Nah jadi sama seperti yang K-lovers tau Kalau makanan di Korea sana tuh banyak banget macemnya Dan yang terkenal salah satunya adalah dessertnya Kali ini di sini juga ada dessert terbarunya yang mereka keluarin Ini lucu banget Jadi mereka tuh keluarin kayak Yang satu kayak munculnya mie Ada telurnya Yang ini ada warna birunya Ada telurnya juga Tapi rasanya manis Oleh itu dia dikasih syrup ya Jadi udah siap wangin juga syrup ya Terusnya jadi perasaan perasanya Cepin yuk Terinspirasi dari menu asalnya Yaitu bingsu Yang satu ini sudah diinovasikan bentuknya Jadi seperti ramion alias mie berkuah Widih Beruntung banget nih Nasibnya hari-hari ini Udah makan enak Nyicipin dessert manis Ditemani cewek cantik lagi Terima kasih kamu tau gak apa bedanya kamu sama makanan ini kalau makannya ini bisa ngejengin perut aku kalau kamu bisa ngejengin hati aku gak pesan ojek online gak pesan eh disitu siapanya bapak ngapain bapaknya dia bapaknya bapak ngapain dong kagak mirip ibunya yang lain ibunya yang cantik mohon maaf anak itu kayak siang hari bapaknya kayak maghrib gitu oh haus bapaknya haus capek dari luar mungkin mohon maaf kamu kok disini katanya mau ngucing mau belajar kan mau apa mau mencari tugas kemana disini ayo belajar lagi jam jam lagi itu kok kemana nih bapak kok gagal lagi selalu gini selalu begini begitu lah cinta beritanya jadah perang berakhir